Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menerima kunjungan mantan Menteri Pertanian, mentan, Syahrul Yassin Limpo, SEL, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 8 Oktober 2023, malam. Pertemuan ini berlangsung sekitar satu jam. Syahrul tiba sekitar pukul 18.35 WIB dan langsung masuk ke istana melalui pintu Bali dan sekitar pukul 19.30 WIB, Syahrul keluar dari pintu yang sama. Diketahui, SEL tiba di Istana Merdeka dengan menggunakan mobil Toyota Velfire hitam dengan pelat nomor kendaraan B8055 ADT. Syahrul bertemu Jokowi di sebuah ruangan bernama Ruangan Jepara. Awak media diizinkan masuk ke ruang pertemuan sekitar pukul 19.10 WIB. Saat awak media masuk, Jokowi tampak serius berbincang dengan Syahrul Yassin Limpo. Keduanya bertemu didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratik 0. Sekitar pukul 19.30 WIB, Syahrul Yassin Limpo keluar dari pintu Bali. Menurut informasi politikus partai Nasdem itu tak menggunakan mobil yang dipakai sebelumnya. Sebelumnya Syahrul Yassin Limpo menggunakan Toyota Velfire berpelat nomor B8055 ADT. Pukul 19.34 WIB, mobil hitam dengan pelat berbeda melintas di samping barisan wartawan dan langsung meninggalkan istana. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!